Kasusnya, supaya naik dari proses penyelidikan, supaya segera disidapkan, itu pengenjanin. Karena, ini dibilang, saya secara pribadi gak ada masalah. Tapi karena ini terkait anak saya, saya minta lanjut prosesnya. Itu tegas, disampaikan. Karena ini pembelajaran buat semuanya, jangan sembarangan opos nih. Apalagi terkait dengan anak-anak kecil yang tidak ngerti apa-apa, kasian. Mereka ya, mereka anak kecil yang gak ngerti, mereka masih butuh pergaulan. Kadang temen-temennya tahu-tahu diposting dengan kalimat-kalimat yang gak masuk akal. Kasian nanti, secara kejiwaan akan terganggu. Ini pembelajaran. Makanya Niki minta proses lebih lanjut. Dan saya, iya kan. Karena saya tidak akan masuk terlalu-lalu. Niki minta lanjut, saya minta lanjut. Lagi. Sobat Fakta Bang Pin. Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus menggabarkan fakta-fakta viral. Seputar serta berita setan air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini kabar dari Nikita Mirzani. Yang memberikan sindiran selamat kepada Indra Tarigan. Yang kebetulan sudah menjadi tersangka di Polda Metro Jaya. Nah, bagaimanakah Nikita Mirzani memberikan selamat? Dan sebenarnya bagaimana kasus Nikita Mirzani dengan Indra Tarigan yang diduga menyerang anaknya? Yuk simak kupas cerita Fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Setelah jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap menentikan jarim. Oke, seperti kita tahu, pengacara Indra Tarigan sudah dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh Nikita Mirzani. Dan kini, status Indra Tarigan pun telah meningkat menjadi tersangka. Nikita Mirzani sudah lama melaporkan pengacara ternama Indra Tarigan ke pihak berwajib. Kasus ini bermula saat Indra diduga mengunggah foto anak Nikita disertai kalimat tidak senonoh. Meski kerap dihujat, Nikita memang tidak tinggal diam jika menyangkut soal anak. Setelah tahap penyidikan, kini kasus Indra tersebut telah naik sebagai tersangka. Hal ini disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani lewat akun Instagram miliknya pada Senin 21 Juni kemarin. Nikita tampak bahagia dengan status tersangka Indra. Mantan kekasih Samuel Rizal itu bahkan memberikan pesan menohok untuk Indra. Teruntuk Indra Tarigan. Mendingan lo fokus aja sama status baru lo sebagai tersangka di Polda Metro Jaya ya. Jangan manuver kemana-mana dah. Tulis di Nikita dalam gambar yang diunggahnya. Udah fokus-fokus bentar lagi sidang ngadepin gue dan anak gue. Siapkan diri, rabatkan barisan, mau upacara kali ah. Haha, terselamat ya. Akhirnya tersangka lanjut Nikita Mirzani. Bravo, bravo kepolisian Indonesia. Perjuangan Mimi gak sia-sia kakak Loli. Yang benar akan tetap benar. Yang salah tunggu giliran. Begitu kata Nikita Mirzani. Tak berhenti sampai disitu Nikita kembali mencurahkan isi hatinya di bagian caption. Diakui Nikita status tersangka Indra saat ini akan menjadi kado untuk sang anak. Penantian panjang tidak akan sia-sia. Segala apapun yang benar pasti akan diperlihatkan. Walaupun harus menunggu lama. Ungkap Nikita. Kakak Loli, ini hadiah buat kakak dari Mimi. Orang yang sudah memposting muka kakak dengan caption yang tidak sepantasnya ditulis. Di akhir tulisannya, dia juga berpesan kepada para netizen. Ingat ya netizen, negara Indonesia ini tidak melihat siapa kita. Apa jabatan kita? Yang salah akan tetap salah. Dia aja lawyer katanya bisa kok dijadikan tersangka. Dengan barang bukti dan saksi yang cukup kuat. Bravo kepolisian Indonesia. Unggahan Nikita rupanya langsung mencuri perhatian netizen. Dan banyak netizen yang memberikan dukungan. Kasus ini terjadi pada 2019 yang lalu. Nikita Merzani memang melaporkan Indra Tarigar. Laporan ini dibuat karena ia telah mengunggah putri sulung sang artis yang diduga dengan kata-kata tidak pantas. Saat mendatangi kantor kepolisian Nikita Merzani didampingi sang kuasa hukum Fahmi Bahmid. Kedatangan keduanya adalah diagendakan mediasi antara perlapor dan terlapor. Lantaran ini merupakan imbuan dari pihak kepolisian terkait kasus undang-undang ITE. Agendanya mau dipertemukan tapi apakah Nikita mau atau tidak itu terserah. Karena hanya memfasilitasi bahwa ini ada instruksi setiap perlapor dan terlapor. Kemudian Fahmi mengungkapkan bahwa proses kasus ini telah naik ke penyidikan. Pihaknya pun telah merima surat pemberitahuan dari pihak terkait soal itu. Yang mana artinya bahwa Indra Tarigar terbukti melakukan tindakan pidana. Kalau proses hukumnya sudah naik ke proses penyidikan. Artinya dunggahan tindak pidana itu ada lanjutnya. Ia menjelaskan dalam proses pembuatan undang-undang baru soal ITE terlapor yang minta maaf dianggap selesai. Namun apabila Nikita Merzani tidak memaafkan maka proses laporan terus berjalan. Ditemui usai mediasi, Nikita Merzani akhirnya memberikan maaf kepada pengacara. Nikita Merzani mengaku sempat bertemu dengan Indra Tarigan dan mengobrol. Pun kepadanya sama pengacara mengakui perbuatannya beberapa waktu lalu. Akan tetapi menurutnya sebagai seorang kuasa hukum seharusnya Indra Tarigan bisa lebih mengerem sikapnya. Apalagi menjadi ikut campur keurusan orang lain hingga menyerang secara pribadi. Padahal sebelumnya sudah sempat diingatkan untuk tidak melakukan tindakan itu. Sampai disitu Nikita Merzani juga telah memaafkan Indra atas sikap dan perilakunya. Namun untuk proses hukum ia meminta agar tetap berjalan demi sang anak. Ketemu, duduk, ini saya, ini dia, ngobrol. Dia pun sudah mematuhi kesalahannya. Dia bilang hilap karena ada orang di belakangnya. Ya tapi kan maksudnya buat Nikita itu cuma hanya lukun-lukun aja lah. Karena biar bagaimanapun, predikat dia adalah seorang lawyer. Lawyer itu harusnya tahu apa-apa yang harus dikerjakan. Tidak boleh menyerang secara pribadi, itu sudah pasti. Tidak boleh ikut campur orang-orang-orang. Tapi beliau tidak mengindahkan, malah memposting terus. Foto abang saya lah. Waktu itu ada foto omah-omah saya lah. Sampai kuburannya pun ikuti pekerbawa gitu. Jadi tadipun Nikita bilang sama Indra Cariga secara manusia ini saya memaafkan. Tapi karena ini proses hukum bawa anak. Jadi anak ini harus saya perjuangkan. Ya kan kalau bukan saya orang tuanya yang memperjuangkan anak saya siapa lagi. Jadi Nikita itu udah bilang kalau saya minta prosesnya ini tetap dilanjutkan. Dan memang alhamdulillah Nikita pun udah terima surat dari Polen Metro bawa SP2. Jadi proses pendidikan lanjut. Dibidak saan sudah disampaikan. Ini proses hukum lanjut. Tindak pidana ada. Tindak pidana ada. Jadi tinggal tunggu prosesnya masuk ke persidangan. Jadi misalnya memulai. Tanya lah sendiri nanti. Yang bersambutan siapa ya? Siapanya. Kalau gue gak ada urusan yang sama itu. Yang gue fokusin disini adalah anak gue aja sih. Reaksinya tadi kita cuman ngomongin. Gimana kan Nikita di bolak? Emosi sih enggak ya. Enggak ada emosi. Karena udah 35 tahun juga. Tanggal 17 menarap. Jadi emosinya udah mulai berkurang. Cuman mungkin lebih kesedih ya. Di sempat nangis gitu. Karena kan Nikita juga ngomong ke dia. Sebetulnya saya ini pernah punya salah apa sama kamu. Dari awal. Sampai saya harus kelangan pekerjaan saya. Dari bagai-bagai pas CHP gara-gara ulah dia. Dia pun hilang tidak ada. Itu aja sih. Lebih kesedihnya gitu. Sampai semuanya di bawah gitu. Dan dia pun mengakui dia hilang. Cuman kan semuanya udah terjadi. Dan dia kan selalunya nantangin. Gak bakalan jalan. Gak bakalan jalan gitu. Karena sekarang jalan ya. Terima resikonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.